Kalian bosen antri bensin di SPBU, ini solusinya Halo Renbrothers semua, balik lagi sama kita Renbomoto Builder Kali ini, kira-kira ini motor apa ya? Ada yang bisa tebak? PCX? N-MAX? Bukan! Kali ini kita kehadiran salah satu motor listrik yang menurut kita desainnya paling kece Jadi kita kedatangan, ini motornya namanya Alfa One Jadi kalau kalian ngikutin Instagram kita sebelumnya, kita udah bikin food ya Jadi waktu itu kita pengen, ah kita pengen nyobain motor listrik apa sih yang desainnya keren Sekarang yang udah bisa dibeli di Indonesia Nah akhirnya dari Renbrothers semua memilih dan merekomendasikan si motor ini nih Si motor Alfa One ini gitu Akhirnya kita ambil dan juga sesuai dengan request kalian Kalian semua pengen warna hitam yang Dove ini Akhirnya kita ambil juga motor yang warna Dove ini sesuai dengan vote dari kalian nih Dan kita cukup takjub ya sama motor ini Dan ternyata fitur-fiturnya keren-keren banget nih Kalian penasaran gak sih? Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan ketika kalian nanti beli motor Alfa One ini? Ikutin terus video kita Dan yang terpenting kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, Renbomoto Builder Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, Renbomoto Builder Karena disitu racun-racun bertebaran Kira-kira motor ini cocoknya di custom apa ya? Nah ini dia motor Alfa One yang kita ambil kemarin di SCBD Dealernya ada di SCBD Dan for your information ini Yang menaungnya adalah dari PT Elektra Motor Group Yang membawa motor si Alfa One ini nih gitu Mungkin kita akan bahas satu persatu detail dari motor ini Fiturnya apa aja Terus juga spesifikasinya apa aja Dan kira-kira ada part apa sih yang kira-kira lebih ganteng kalau kita upgrade nih motor ini Nah mungkin kita bahas satu-satu ya untuk detail dari motor ini Nah ketika kita bicara motor listrik Pasti yang pertama ini kapasitas baterainya berapa sih gitu Nah Alfa One ini kapasitas baterainya sekitar 2,7 kWh nih Jadi kalau secara deskripsinya motor ini bisa menempuh jarak sampai dengan 70 km kurang lebih gitu Nah yang kece di motor ini ada 3 mode speed nih Ada mode eco Kemudian ada mode cruise Dan yang terakhir ada mode sport nih Mari kita udah cobain ya Untuk mode eco nya ini bisa sampai 40 km per jam nih maksimum Dan kemudian kalau kita switch ke mode cruise Itu bisa sampai 60 km per jam Dan kalau kita mau top speed nya di mode sport itu bisa sampai 90 km per jam Bahkan hampir 100 km per jam Jadi sesuai dengan deskripsi yang disampaikan oleh Alfa Bahwa motor ini bisa speed nya sampai dengan 90 km per jam Kita udah cobain dan memang speed nya bisa sampai ke titik hampir 90 ke 100 nih Dan itu sangat keren lah ya Jadi motor listrik tapi speed nya juga gak kalah sama motor-motor bensin gitu ya Kayak NMAX ataupun PCX gitu Oke kayaknya kita lebih enak kita bahas satu persatu Kira-kira part yang terpasang di motor ini seperti apa Yuk kita mulai dari kaki-kaki depannya kira-kira pakai apa aja nih Nah motor ini di kaki-kaki depannya yang mewah Dia sudah pakai ban miselin Jadi Alfa One ini semua standarnya sudah pakai miselin Ini pakai ukuran 90 per 90 ring 14 Jadi ban nya kece banget ya udah pakai miselin ya Untuk velg nya juga ini aftermarket dengan build materialnya lumayan oke ya Jadi kalau kita lihat kokoh gitu untuk velg nya Kemudian shock break nya ini aftermarket sepertinya Kemudian yang paling e-catching di Alfa One ini menurut saya adalah di bagian headlamp depannya Headlamp depannya ini konsepnya seperti day maker tapi unik banget gitu Beda dengan motor-motor listrik yang sebelumnya kita pernah tahu lah yang beredar di Indonesia Dan ini cukup unik dan cukup keren lah untuk depannya Dan juga disini ada logo Alfa nya sendiri di depan gitu Dan ini lampunya yang paling e-catching menurut saya Kemudian untuk stand nya sendiri ada di bagian bawah gitu Jadi tidak mengganggu di bagian headlamp depannya ini Jadi menurut saya ini komposisinya cukup pas ya untuk lampu depannya gitu Kayaknya kita sudah bahas yang depan kemudian kita lanjut ke bagian yang belakang Nah di bagian belakangnya sendiri ini yang pasti karena ini listrik Jadi dinamonya langsung nempel di velg ya Jadi kalau kita lihat mungkin ke depannya bakal banyak variasi-variasi velg yang seperti ini Jadi ini upgradable ya kalau saya lihat Jadi kita banyak pilihan lah nanti mungkin ke depannya untuk pilihan velg untuk Alfa One ini ya Kemudian untuk lampu belakangnya dan stand nya seperti motor-motor biasa Cuma memang ada beberapa yang menurut saya akan keren kalau di upgrade Contoh seperti stand nya Ini stand nya mirip sama kayak punya CB150R ya Cuma kalau misalkan bisa dibikin lebih simple gitu Kayaknya sepertinya akan lebih keren gitu Jadi ini kalian bisa juga nanti ke depannya Kalau misalkan kalian beli motor Alfa One kalian bisa upgrade bagian stand nya Ganti yang lebih simple ataupun yang lebih kecil lah gitu Jadi kelihatan lebih ramping di bagian belakang gitu Kemudian kalau dilihat disini ini sudah double disc brake juga Jadi motor Alfa One ini depan disc brake dan belakang disc brake Sehingga untuk pengereman oke lah ya untuk kenyamanan juga Nah sekarang kita bahas kokpitnya Alfa One ini seperti apa sih Let's go Nah kalau kalian disini lihat kuncinya sama ya seperti motor-motor biasa Dan ini sini udah keyless juga Jadi bisa dinyalakan Nah disini ada beberapa fitur ya Yang pertama kalian bisa lihat disini odometernya Kemudian tripnya Kemudian kondisi baterainya sudah berapa persen Sekarang posisi 83% Dengan kapasitasnya 68.3 volt untuk baterainya Kemudian disini ada indikator gearnya juga D1 ini untuk eco Kemudian disini ada D2 ini untuk cruise Dan D3 ini untuk mode sport gitu Dan yang ini untuk safety nya disini Ada tombol untuk mematikan Listrikan ini Jadi ketika kita mode off seperti ini Ini motor tidak bisa jalan gitu Tidak bisa digerakan Tapi kalau kita sudah ubah lagi ke mode yang ini Ini bisa ready tulisannya disini Dan disini ada indikator untuk sungguhnya juga 27 derajat Jadi memang ini indikatornya sudah cukup lengkap Dan yang uniknya adalah motor ini sudah bisa dikendalikan melalui apps Nah tadi itu indikatornya Kemudian untuk panel-panelnya disini juga cukup lengkap Di bagian kanan ini ada mode untuk Tadi ada echo, cruise dan sportnya Kemudian ini ada sand dan juga untuk lampunya Seperti motor-motor yang lain Dan yang unik adalah motor ini bisa mundur guys Jadi kemarin kita juga kayak gitu Wah keren juga Jadi motor ini ada mode reverse nya gitu Jadi buat kalian yang mau parkir ini sangat banget ngebantu kalian gitu Jadi kalian gak perlu dorong-dorong ke belakang Jadi cukup digas dia bisa jalan mundur Nah itu salah satu keunikan dari si motor Alfa One ini Nah kalau kalian beli motor listrik Pasti yang setelah baterai Pasti kalian akan tanya nih ya Kira-kira nge-charge nya berapa lama nih Terus kira-kira rumah saya bisa gak ya nge-charge gitu kan Untuk motor listrik ini butuh daya berapa sih Nah untuk motor Alfa One ini Yang pertama sebenarnya kita dikasih satu baterai ya Ketika kalian beli motor ini dapat satu baterai tapi di dalam motor Alfa One ini Ini kita sudah diberikan satu slot baterai lagi nih di dalamnya gitu Jadi dan itu dijual terpisah sama Alfa One Jadi buat kalian yang pengen perjalanan jarak jauh gitu Kalian bisa beli satu baterai nya lagi Sehingga disini ada dua baterai yang bisa dipasangkan untuk cadangan gitu Untuk motor kalian ketika kalian perjalanan jauh gitu Nah pertanyaannya tadi adalah Kira-kira nge-charge nya berapa lama ya Jadi kita kemarin udah coba dari posisi 0% sampai 100% ini kurang lebih ada di 4 jam Jadi gak terlalu lama Sama kayak nge-charge HP ya berarti ya sekitar 4 jam Jadi udah fast charging Jadi kemarin kita cobain dari 0% Ini 100% nya ada di 4 jam Dan kapasitas listrik yang dibutuhkan di rumah kalian cukup di 2200 Jadi standar listrik rumah tangga Nah kalian pasti penasaran kira-kira di dalam joknya ini kayak gimana ya isinya ya Yuk kita buka Nah ini di dalam joknya ini baterai ada di dalam sini Kalau kalian lihat Nah disini ada dua slot baterai gitu Kita dikasih satu baterai dengan daya 60V 45A Dan juga disini ada indikator baterai nya juga Jadi kalian bisa lihat kondisi baterai nya ada berapa persen disini ada yang bisa kelihatan Kemudian disini sudah disediakan juga untuk baterai cadangannya gitu Jadi memang motor ini didesain bisa untuk dua baterai ya Cuman untuk baterai keduanya ini dijual terpisah gitu Nah ini charger dari si Alfa One ya Jadi biasanya ada adapternya juga Kemudian untuk chargingnya sangat gampang Jadi cukup dicolokin disini aja nih Jadi cukup colokin disini Nanti disambungan ke listrik rumah kalian gitu Jadi cukup simple dan cukup butuh waktu 4 jam aja gitu Jadi 4 jam kalian bisa pakai kurang lebih sekitar 70 km gitu Itu menurut saya cukup hemat ya Jadi kalian gak perlu antri-antri di SPBU lagi Itu cukup di cas setiap hari Kalian bisa pergi ke kantor ataupun kuliah ataupun sekolah Tanpa harus mikir beli bensin Nah rekomendasi dari Renbomoto Builder Misalkan kalian beli motor Alfa One ini Apa aja sih yang kira-kira Kayaknya penting untuk buat di upgrade gitu Kalau saya kemarin cobain gitu Yang pertama mungkin kalian bisa upgrade Untuk sen belakangnya kalian beli dengan Aftermarket yang lain yang lebih simple Yang lebih gak terlalu memanjang seperti itu Kayaknya lebih keren ya kalau dilihat dari belakang Terus yang kedua Kayaknya kalau suspensi depannya dan belakang ini kita upgrade juga Ini pasti akan lebih keren sih Jadi bawaannya memang sudah enak Cuma kalau kita bisa rubah lagi pakai aftermarket yang lebih enak Bisa pakai Olinx atau misalkan pakai SS Itu kayaknya akan semakin nyaman banget untuk suspensinya Dan yang ketiga Semoga kedepannya Alfa One juga mengeluarkan variasi velg-velg yang lain nih Jadi kalau dilihat dari bentuk velgnya dan pemasangannya ini Sangat upgradable banget gitu Jadi kedepannya mungkin bisa jadi dari aftermarket Ataupun dari Alfa One akan mengeluarkan jenis-jenis velg yang keren-keren Itu sih dari kita Dan untuk warna kayaknya udah cukup keren Cuma kalau rainbow kayaknya warna polos gini kurang mewah ya Jadi kita bisa mainkan aksen-aksen warna-warna gold Atau rose gold Ataupun misalkan kalian bikin warna yang cerah itu Mungkin dikombinasi dengan hitam dan ini itu sangat cakep banget gitu Ataupun kalian kalau yang suka dengan aksen-aksen karbon Ini banyak part-part yang kayaknya upgradable banget buat di karbon nih Kayak contohnya misalkan di bagian dekat Di bagian speedometer Kemudian di bagian tengah Ini kalau pakai motif karbon kayaknya cakep banget nih gitu Jadi itu rekomendasi dari Rebomoto Builder Untuk kira-kira kalau kalian beli motor Alfa One ini Di custom seperti apa Oh iya ada satu ketinggalan Spionnya nih Spionnya kayaknya kalau buat anak muda Mesti diganti nih gitu kan Biasanya kita ganti pakai punya Rizoma yang bulat gitu Jadi biar kelihatan lebih keren dan kece gitu Jadi spionnya juga kalau menurut kita cocok juga Kalau di upgrade diganti dengan yang tipe Rizoma gitu Karena ini gak ada kenal pot Jadi kita gak usah upgrade kenal pot ya Dan yang pasti motor listrik ini Ini kalau dikasih rate ya dari 1 sampai 10 Menurut saya 9 sih gitu Karena motor ini yang pertama Kelebihannya untuk throttle gasnya ini Gak se responsif motor-motor yang misalkan Terlalu sangat responsif itu Jadi kita kan agak kaget-kaget gimana ya Jadi kalau untuk ini throttle-nya nyaman sekali Jadi kayak kalian naik motor biasa aja gitu Dan dia ada beberapa mode yang mungkin itu sesuai dengan kebutuhan Jadi misalkan kalian mau jalan-jalan santai Kayaknya kalian cukup pakai mode EHO gitu Kalau misalkan kalian mau ngebut-ngebut bisa pakai sport gitu Jadi kalian diberikan pilihan buat motor ini gitu Jadi gimana menurut kalian? Kalian akan beli motor ini? Jadi buat informasi juga motor ini dibanderol dengan harga 35 juta gitu Jadi menurut saya cukup worth it ya dengan harga segitu Kita dapat motor dengan spesifikasi yang oke banget nih gitu Jadi kayaknya ini sangat direkomendasikan sih ya Untuk kalian yang pengen punya motor listrik atau pengen shifting ke motor listrik Karena energi motor listrik ini memang lagi galak banget Digaungkan sama pemerintah dan juga memang kedepannya shifting ke elektrik ini sangat dianjurkan oleh pemerintah gitu Jadi gimana menurut kalian? Mau beli apa enggak? Nah kalau mau beli silahkan langsung ke dealernya Alfa One Kita mau cobain ya Nanti kalian akan Kalau penasaran nih Kira-kira gimana sih ridingnya? Gimana sih konsumsi baterainya? Gimana sih? Apakah benar bisa sampai 70 km? Nah ikutin terus Nanti kita akan share di story Instagram kita Kita akan cobain Satu minggu bersama Alfa Jadi ikutin terus video kita selanjutnya Saya Adika pamit See you brother semua Selamat menikmati